Hai Sobat AIPAS, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat datang kembali pada acara webinar PPDS AIPAS dengan topik Stroke, What We Need To Know To Save The Brain. Perkenalkan, saya Dr. Ramanda Aldila yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Sebelum kita mulai webinar kali ini, saya mau sharing sedikit tentang AIPAS. Jadi, AIPAS course itu merupakan platform persiapan ujian PPDS yang pertama dan terbesar di Indonesia. Sudah berdiri sejak tahun 2017, dan sejak itu pula sudah membantu ribuan dokter sejawat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian PPDS. AIPAS ini menyediakan bimbingan untuk hampir semua prodi spesialis yang ada. Sekarang ini totalnya sudah ada 25 bimbingan prodi spesialis. Jadi, di AIPAS ini tidak cuma bahas materi dan soal saja. Jadi, AIPAS ini juga mempersiapkan teman-teman sejawat dalam ujian wawancara, TPA, MMPI, Tufol, Jurnal Appraisal, dan yang terbaru itu adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi OSCE dan Skills Lab. Jadi, AIPAS ini terus berupaya untuk menjadi one step solution untuk teman-teman yang akan menghadapi ujian PPDS. Jadi, untuk yang berminat mau mempersiapkan diri menghadapi ujian PPDS melalui AIPAS, bisa lihat ke IG-nya. Pendaftaran untuk term Maret dan April sudah buka sejak 7 Februari. Jadi, bisa dilihat di IG-nya cara daftarnya, bagaimana, berapa sit yang tersedia, karena terbatas juga untuk pendaftaran bimbingannya. Jadi, with AIPAS, we can pass. Jadi, tanpa berlama-lama, kali ini telah bergabung bersama kita, Dr. Eki Setiawan, spesialis bedah saraf. Dr. Eki Setiawan ini merupakan dokter spesialis bedah saraf, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Berkasi dan Eka Hospital Bekasi. Silahkan waktu dantem tak, Dr. Eki. Terima kasih, Dr. Ramanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Ini ada berapa orang yang kepalanya? 31 orang ya. Ini 28 orang nggak pada weekend-an nih. Tadinya saya pilih hari Jumat biar sepi gitu, biar nggak banyak yang ngomong. Kalau orangnya kan saya jadi grogi gitu. Ya, lumayan lah ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi ya teman-teman sekalian, teman sejauh sekalian, pada kesempatan kali ini, sebelumnya saya pernah berbicara juga di AIPAS ini tentang trauma kepala. Nah, pada kesempatan kali ini, saya tetap menawarkan juga bagaimana kalau kita bicarakan tentang stroke ya. Karena pada prakteknya di lapangan, saat ini terutama di tempat saya bekerja, kasus stroke itu adalah kasus bedah sarap, kasus sarap ya. Satu sarap dan beras sarap, yang tingkat kejadiannya paling tinggi, malah lebih tinggi dibandingkan trauma ya. Artinya, kalau dulu banyaknya kasus trauma, sekarang yang banyak itu kasus stroke. bukan karena stroke-nya lebih banyak, stroke-nya sih sama-sama aja dari zaman dulu. Tapi, traumanya yang lebih sedikit, yaitu lebih baik, ya lebih bagus. Alhamdulillah, benar-benar bisa dipertahankan dari cara kita berkendara dan safety yang lebih baik, yaitu yang membuat saat ini kasus trauma sudah lebih kurang. Tapi, kasus stroke kelihatan jadi lebih banyak, karena kasus trauma-nya sedikit. Nah, jadi, makanya saya rasa perlu kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi, setelahnya sama teman-teman semua. Jadi, saya anggap kita ini kayak ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman. Saya sih biasa ngobrol-ngobrol sama teman-teman GP di tempat saya bekerja ya. Ya, walaupun mereka sudah sering menangani kasus stroke, artinya bukan sudah sering dapat kasus stroke, ya, merawat kasus stroke, ya, dokter-dokter IGD, dokter ICU, tapi ternyata beberapa masih belum terlalu memahami, ya. Jadi, saya menawarkan ada baiknya kita bicara-bicarakan tentang stroke. Jadi, ini webinar ya, webinar, webinar untuk dokter-dokter, ya, bukan simposium, mungkin yang akan saya bicarakan di sini tidak terlalu mendalam, tapi yang aplikatifnya saja, maksudnya yang bisa diaplikasikan di lapangan. Karena kalau terlalu banyak teori-teori, nanti nggak bisa digunakan di lapangan. Outcome-nya yang saya inginkan adalah teman-teman semua bisa menangkap intisarinya dan bisa menerapkan di lapangan. Kan itu kan tujuannya, kan? Kalau mau secara detail dalam, ya itu mungkin pada simposium atau seminar dunia. Nah, kalau kita kan masuknya ke, lebih ke ngobrol-ngobrol, lah ya. Ngobrol-ngobrol, review. Kalau belajar, mungkin semua ilmunya udah tahu. Mungkin saya akan mempermudah saja, lah. Dan buat lebih simpel. Mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Oke, saya akan share screen. Oke. Pertama-tama, saya Reki Setiawan. Saya bekerja di Bekasi. Di Bekasi. Sari sebentar. Saya bekerja di Bekasi, yaitu di dua rumah sakit Bekasi, di RSUD Kabupaten Bekasi, dan di Eka Hospital Bekasi di Harapan. Selamat malam, ya. Jadi, pasien datang dengan pencast. Dengan kesadaran, ya. Ini kan yang sering-sering di TikTok. Panik, 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 gitu ya. Ya, enggak lah. Masa panik. Nah, ini nanti, ya maksud saya. Kalau udah kita ngobrol, sudah tahu celah-celahnya, dan simpel-simpelnya, saya harapkan teman-teman semua enggak panik lagi kalau pasien datang dengan pencast. Dan ini ya yang paling penting, ya. Selalu saya sampaikan kepada semua orang, teman-teman kalau saya diskusi, semuanya itu niatkan untuk menolong, ya. Jadi, maka akan mudahkan. Termasuk, teman-teman ikut acara ini adalah salah satu niat. Menurut saya salah satu niat, agar bisa menolong dengan baik. Untuk dapat menolong dengan baik, dibutuhkan pengetahuan dan ilmu yang baik. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan dan ilmu yang baik, kita jahil lah istilahnya kita lihat pada pasien, ya. Nah, untuk mempunyai niat yang baik, kita harus belajar. Nah, penyebab pencast, penurang sadar itu secara umum, ada dua saja. Jadi, enggak usah banyak pusing-pusing. Oh, pasien datang dengan penurang sadar, kira-kira apa ya? Cuma dua penyebabnya. Ekstra kranial, satu, interakranial. Untuk ekstra kranial, nanti bisa kita eksklusi, di-esklusi. Apakah pasien datang ada wewe denet-neet dengan DN, biasanya pasien kelas yang KAD, apakah pasien penyakit kinjal, itu kan kita bisa langsung eksklusi. Kalau misalnya semua paswar kejagaan ekstra kranial itu tidak kita temukan, kemungkinan ini penyebab penurunan sadarannya adalah proses ekstra kranial. Nanti kita akan bahas lagi, lebih banyak. Apa itu stroke? Stroke itu, saya tidak bahas epidemiologi lagi ya, karena epidemiologi sudah, kayak dari si posisi pada orang-orang tahu lah ya, kita langsung ke inti-intinya saja. Jadi stroke itu, kalau stroke ya, kata-kata istilah stroke yang sebenarnya, itu adalah, gampangnya otak itu tidak dapat darah, karena ada sumbatan di penggul darah. Itu satu. Satu definisi. Definisi lainnya adalah, defisit neurologis vokal, yang terjadi mendadak, dan, maaf, salah, ini lebih, lebih dari 24 jam. Alat ya, kalau kurang dari 24 jam, itu namanya TIA. Jadi, maksudnya, defisit neurologis vokal, yang terjadi mendadak, dan lebih dari 24 jam. Itu disebut dengan stroke. Kalau kurang dari 24 jam, itu disebut dengan TIA. Transient Ischemic Attack. Jadi, untuk teman-teman yang capture ini, nanti di-edit ya. Oke. Nah, ini nih, yang sering jadi, apa, jadi, jadi, bukan polomi, menjadi, diskusi gitu ya, tapi ini sebenarnya, kesepakatan saja. Ini istilah-istilah yang digunakan, di masing-masing center ya. Ada yang bilang, oh, saya baca jurnal di AHA, atau ASA, American Heart Association, atau American Stroke Association, itu nggak ada tuh, yang namanya stroke infat. Ya, memang kalau di AHA, atau di ASA, itu istilahnya, ischemic stroke. Nah, tapi, ada juga yang menggunakan, istilah-istilah lain ya, seperti ini, stroke ischemic, stroke infat, stroke non-hemorragic, atau SNH. Nah, itu bersepakatan dari, tempat kerja teman-teman masing-masing ya. Jadi, nggak ada yang salah, semua istilah-istilah ini. Oke, terus, ada lagi nih, nah, ada lagi yang disebut dengan, stroke perdarahan, atau dikenal juga ICH, atau stroke hemorragic, atau disingkat juga dengan PSH ya. Jadi, ini jangan diperdebatkan lagi lah, islah-islah ini. Karena yang penting, masuknya sama ya. Jadi, kalau misalnya di satu institusi, mereka menggunakan islah SA, SA dan, stroke hemorragic, dan non-hemorragic stroke, SH dan NHS, ya, itu dipakai aja, jangan didebat lagi, ya sama aja. Nah, kalau di guidelines, di guidelines yang AHA, itu islahnya adalah, spontaneous IC AHA ya, S-I-C-H. Jadi, kalau teman-teman cari tentang, hemorragic stroke, pada AHA, itu nggak ada. Yang ada adalah tentang S-I-C-H, spontaneous, intra-serabah hemorragic, begitu juga, kalau dengan stroke ischemic ya, kalau di guidelines AHA itu, nggak bisa kita cari stroke ischemic ya, adanya lah acute ischemic stroke ya. Ya, apa itu stroke hemorragic? Kasarnya, pembuluh darah pecah lah, kalau kita sering ngomong ke pasien itu ya, untuk memudahkan edukasi. nah ini nih yang saya bilang, di AHA itu, kalau teman-teman cari guidelines, dua ini nih istilah besarnya ya, AIS atau S-I-C-H, acute ischemic stroke, atau spontaneous intracellular hemorrhage. Oke. Nah, pasien datang ke IGD, dengan penurunan kesadaran, tetap, pertama, yang kita lakukan adalah, ABC ya teman-teman ya, ABC. Ingat, itu paling penting, jangan pernah lewatkan. Airway ya, pasien dilakukan head up 30 derajat, dengan syarat, tidak hipotensi ya. Lalu, pastikan, tidak ada gangguan jalan nafas, karena pasien-pasien stroke, biasanya, terjadi muntah ya, atau pasien, sedang makan, lalu tiba-tiba, mendapat serangan stroke, itu ada makanan, sisa makanan di sana, itu bisa mengganggu Airway. Lalu, ya biasalah ya, kita bersihkan Airway, diberikan suplementasi oksigen yang baik. Nah, lalu, jika GCS di bawah 8, di intubasi ya, karena, ya karena kita tahu ya, kalau pasien, di bawah GCS 8, itu dia, kebanyakan, ya tidak dapat mengontrol dirinya, sehingga, lidah bisa jatuh ke belakang, dan mengambat Airway. ya, lalu, breathing, dan circulation, nah ini juga penting, breathing, kita nggak usah jelasin lagi ya, pas sudah pada ATRS juga di sini, circulation, hypotensi musuh kita, ya hipotensi itu musuh berat kita, teman-teman, jadi jangan sampai nih, potensi nih, nanti, kenapa, nanti saya jelaskan di belakang ya, ya inilah data obrolan kita malam ini ya, kita akan memperoleh, bagaimana cara, karena message yang cepat dan efektif, pengurusan fisik, yang cepat dan efektif, penunjang, apa saja yang harus diminta, dan apa yang harus dilakukan, oke, anamnesis ya, bagaimana melakukan anamnesis yang cepat dan efektif, kalau definisi anamnesis panjang sekali ya, kalau kita baca ini nanti nggak masuk, jadi, nggak tahu ya apaan dilakukan, kalau kita baca, ya kita langsung aja, yang penting-penting aja, kalau anamnesis ini, pertama, yang penting ya, ya kayak kita, kita kalau jadi penanya, sedikit jadi, ya seperti detektif lah ya, kritis gitu, apa yang terjadi, kapan kejadiannya, apa saja yang terjadi sebelum dan pasca kejadian, apa saja yang telah dilakukan sejak kejadian, hingga tiba di rumah sakit, riwayat penyakit, penggunaan obat-obatan, kita bahas satu-satu ya, yang pertama, apa yang terjadi, nah, biasanya pasien datang ke dengan keluhan, tiba-tiba bicara pelok, dan lu terlihat mencong, lu tiba-tiba tidak bisa bicara, atau bisa bicara, cuma nggak nyambung ya, ngacok gitu ya, terus tiba-tiba, angkotak gerak tubuh lemah, kalau ada salah satu sisi, itu sering juga keluhannya, terus pasien terlihat cenderung menantuk, pasien tiba-tiba tidak sadar, kejam, nah ini aja nih, kebanyakan dan hampir semua yang dikirukan, adalah pasien-pasien yang datang dengan, ternyata stroke, jadi diingat-ingat aja nih, jadi pertama, pasien datang tanya, kenapa, apa yang terjadi, oke, setelah tanya-tanya apa yang terjadi, perutama berikutnya adalah kapan, kapan terjadinya, karena ini penting, waktu, ada waktu istilah time is brain, itu pada stroke is chemik, nanti kita akan bahas juga di belakang, nah ini kapan kejadian yang penting nih, berapa jam sebelum tiba di rumah sakit, panciatnya berapa lama, sejak awitan, atau, ada yang namanya wake up stroke, jadi jika keluhan, baru diketahui saat pasien bangun tidur, kita tanyakan kepada keluarga, kapan pasien mulai tidur, atau, kalau tidak ada yang tahu, pasien kapan tidurnya, kapan terakhir kali pasien terlihat normal, tapi di hari itu, di hari itu ada yang melihat, tidak pasien tidak normal, atau, dihitung jam tidurnya kapan, jadi bisa kita masukkan ke, bagan wake up stroke nanti, setelah kita tanya apa yang terjadi, lalu kapan terjadinya, lalu, ini juga penting, apa saja yang terjadi, sebelum dan pasca kejadian, apakah pasien mengeluh nyuri kepala hebat, yang tidak pernah terasakan sebelumnya, keluhan ini khas sekali, daripada biasanya pada aneurisma ruptur, lalu, apakah pasien mengeluh pusing sebelumnya, terus apakah ada jatuh di kormandi, muntah, jatuh di kormandi, sering orang mengira, bahwa jatuhnya yang menyebabkan perdaraan otak, tapi ternyata, karena perdaraan otak, itulah yang bikin jatuh di kormandi, kebanyakan terjadi sholat saat subuh-subuh, memang kebanyakan itu, jatuh bangun, melakukan sholat, ibadah sholat subuh, mungkin tekanan darahnya tiba-tiba naik, kecapkan udara otak, akan sering sekali terjadi di kormandi, saya juga tidak tahu kenapa. Nah ini, apa saja yang telah dilakukan, dari sejak kejadian hingga tiba di rumah sakit, jadi tanya, dari saat kejadian itu, sampai sini nih, sudah apa saja dilakuin, apakah dibawa ke fasilitas kesehatan lain, misalnya ke rumah sakit lain, ternyata di rumah sakit tersebut, tidak ada fasilitas CT scan, atau tidak ada dokternya, itu daripada saraf misalnya, di ujung, nah disana diberikan apa saja, itu penting kita ketahui, karena terkadang mendapatkan pasien belum tegak diagnosis, tapi sudah diberikan terapi, misalnya, pada pasien-pasien yang diperkirakan stroke iskemik, ini diberikanlah obat-obat antipotelet, tapi ternyata, saat tiba di rumah sakit, ternyata serupan darahan, jadi kan salah ya, jadi itu kita harus tahu tuh, ini diberikan obat-obatan apa saja, lalu, ditanyakan sebuah penyakit pasien, ini standar lah ya, potensi DM, rewas stroke sebelumnya, jantung, kelehan darah, kelehan di otak, sudah diketahui sebelumnya, lalu, penggunaan obat-obatan, ini penting sekali ya, obat antipotensi yang paling penting itu adalah, apakah pasien menggunakan pengancer darah sebelumnya, oke, pemirsaan fisik, bagaimana melakukan pemirsaan fisik yang efektif, ya, jadi untuk teman-teman yang awal-awal, yang sederhana aja, yang penting-penting aja, cuma ini penting, yang penting-penting aja, cuma ini penting, jadi, kalau ingin mengetahui, atau melaporkan, yang penting-penting aja, kalau pemirsaan, ya, tanda vital, ya, dari kepala sampai kaki, itu sudah standar lah, maksud saya, ke arah pemirsaan neurologi, yang pertama, GCS, ya, itu yang paling cepat dilakukan, pemirsaan GCS, lalu pupil, nah, ini yang sering kelewat nih, teman-teman, ya, mungkin, ya, banyaknya dapat kasus-kasus yang lain ya, karena di kasus neurologi itu, pupil itu sangat penting, untuk menentukan kondisi pasien, kondisi intrakranial pasien, itu bisa ditentukan oleh pupil loh, sebenarnya, ya, lalu motoriknya bagaimana, sensoriknya bagaimana, ini, ya, GCS, E4, M3, V3, teman-teman, kira-kira, masuk nggak ya, maksudnya, cocok nggak ya, kira-kira, GCS-nya, kalau dapat laporan, GCS-nya E3, E4, M3, V3, mari kita bahas bersama, kita bahas GCS ya, biar, ini mengulang aja, cuma biar lebih paham aja nih, GCS, soalnya kalau dibaca, kadang-kadang, suka bingung, ya, A, jadi teman-teman, kalau GCS kan, A itu keempat, motorik 6, V5, itulah disebut dengan komposmentis, E4, M6, V5, setiap komponen tertinggi, ya, E4, M6, V5, itu ibaratkan adalah kita, kita orang sadar, maksudnya kita orang yang, tidak ada klien apa-apa di kepala, ingat ya, setiap nilai tertinggi, itu anggap kita, jadi nggak usah mikir lagi, E4 gimana, M6 gimana, V5 gimana, itu nggak usah mikir lagi, orang normal aja, oke, kita baru mikir, nanti kalau ada E3, jadi apa itu E3, E3 itu kondisi jika, pasien, buka mata jika dipanggil, atau, ini penting, ini banyak yang salah, buka mata spontan, tapi nggak kontak, ini maksudnya gini, ada pasien, kita bisa GCS-nya, dia buka mata, kalau kita baca di buku kan, buka mata itu E4, tapi nggak, ingat, poin tadi, yang disebut E4 adalah, buka mata, kayak orang kita, jadi kalau kita buka mata, kita kontakkan, kalau pada pasien, dia buka mata, tapi nggak kontak, itu tidak bisa dibilang E3, oke, jadi untuk, misalnya pasien buka mata, teman, bongong-bongong gitu ya, nggak kontak, jangan baca kontak, kita ketika sebenarnya E3, gampang kan, bagaimana dengan E2, gampang, E2 dikasih nyeri, baru buka mata, kasih nyeri, buka mata, kalau E1, semua yang poin 1, itu nggak ada respon aja, oke, gampang ya, nah ini motorik, yang poin-poinnya banyak, kadang-kadang pada bingung ya, M6 nggak usah bahas lagi, kayak kita, M5, nah ini, simpelnya, saya kasih tau simpelnya, jika lihat pasien, di IGD, atau di klinik, datang, tangannya gerak-gerak aja sendiri ya, diperintahin nggak mau, tapi tangannya masih gerak-gerak, itu M5 aja, nggak usah mikir, ya, nggak usah dikasih nyeri dulu, M5 itu kita masih belum ngomong nyeri ya, pasien dipanggil, Pak, 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 atau udah gerak-gerak sendiri, garuk-garuk sendiri, itu udah M5 aja, yang pasti bukan 6, karena M6 kan udah kekintas, sebaik instruksi, nah, bagaimana dengan M4, baru kita mulai dengan nyeri, M4 itu adalah, jika dia berdenang sang nyeri, kita berdenang sang nyeri nih, nyeri, dia, ikutin turun nyeri kita, tapi diem lagi, gerak nyeri, gerak dikit, atau di belakang nyeri, gerak dikit, diem lagi, gerak nyeri, gerak dikit, diem lagi, kenapa sih, cuma satu tangan, karena biasanya pasien yang hemiparesis ya, kalau stroke gitu ya, nah, itu M4, M3 ini udah jelas banget, maksudnya berbeda ya, M3 itu, kedua lengan fleksi abnormal, M1, kedua lengan ekstensi, nah, kalau saya, waktu jaman dulu, dari jaman dulu, saya selalu ngertinya gampang aja, jadi, M2 itu disebut dengan, postur deserebrasi, 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 serah, 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 terserah gitu ya, nah, saya karang aja, karangan-karangan saya aja, kalau mau diperkir, salah, kan, nah, M1 itu gak ada gerakan, nih, nah, ini ya, yang di atasnya adalah M3, M3, black shape normal ya, di porticate posture, nah, ini saya bilang tadi tuh, posture deserebrasi ini M2, jadi, yang paling rendah itu, M2, orang kalau udah, udah terserah, udah terserah lah, udah paling rendah aja ya, yang lebih bawahnya M1 tuh, gak usah di omongin lagi ya, M2 aja, serah, gitu ya, gampang kan ingetnya ya, oke, selanjutnya, untuk V, verbal, V5 gak usah dibahas lagi, udah, nah, V4, V4 tuh, orang ngomong cuma gak nyambung, gak jelas, dia ngomong sendiri aja gitu, dia ngomong, dia banyak ngomong cuma gak jelas, gak nyambung, halu lah ya, itu V4 tuh, jadi kalau misalnya ada teman-teman halu, ke chest tuh turun bro, gitu ya, gitu ya, kalau V3, itu, cuma ngeluarin satu-satu kata aja, misalnya, platipus, anoak, tapir, satu-satu aja, kalau V2, mengerang ya, mengerang, meras ngeri, diberikan ngeri, hmm, udah, itu gak usah mikir tuh V2, kalau satu-satu kata, V3, kalau ngomong sendiri, Lp ngaco, ditanya alamat gak jelas, dia ngomongnya gak jelas, itu V4, V1 gak ada suara, oke, jadi gampang ya, gak usah pusing lagi, masalah GCS, jadi sudah, bisa lah kira-kira, nah, kita balik lagi ke tadi, ada dapat laporan E4, M3, V3, jadi, udah tau ya, lihat nih, M-nya 3, M3 tadi yang fleksi, fleksi abnormal tadi yang 3 ya, yang fleksi abnormal, tapi matanya kontak gitu ya, memang bisa orang kontak terus fleksi gini gitu, gak masuk akal kan, orangnya kontak, ngerti kita bisa ngobrol, dia gini gitu, gak ada, terus bicara satu-satu kata, jadi, GCS ini gak masuk akal gitu ya, jadi, kalau teman-teman lama menggunakan GCS ini, lama-lama keterbiasa, kalau dapat laporan, kayaknya gak masuk akal deh, oke, tentang GCS, ini pupil GCS, jangan lupa GCS, pupil ya, periksa pupilnya isokor atau anisokor, nah, setelah itu periksa, pukaran pupilnya bagaimana, gnosis, tumal, atau mediasis, terus reflek cahaya juga penting, diteriksa ya, karena nanti dengan mengetahui reflek cahayanya, kita bisa mengetahui kelainan yang lain, kelainan neurologinya, nah, ini saya berikan sekilas tentang pupil anisokor ya, 20 persen populasi dunia itu mengalami pupil yang anisokor, tapi perbedaannya kecil, cuma 1 mili, makanya, di salah satu buku Ajar Berdasaraf, itu dikatakan, bahwa pupil disebut pupil anisokor, jika perbedaannya besar sama 2 mili, besar dari 1 mili perbedaannya, tapi kalau masih kecil sama 1 mili, itu kita belum bisa bilang pupil anisokor, oke, nah, jadi, yang menyebabkan, mungkin teman-teman tanya, gitu ya, datang pasien, dengan stroke, misalnya, tadinya pupilnya isokor, terus sekarang tiba-tiba anisokor, gitu ya, apa sih yang terjadi, terus reflek cahayanya juga negatif, apa sih yang terjadi, jadi ini, pupil itu dipersalami oleh nervus tiga, nervus oculomotor namanya, yang mana nervus oculomotor itu, pusatnya di sini, di mesencephalon, di sini, gambar keling kanan, di mesencephalon, di mesencephalon ini, ada 2 nukleus sebenarnya, ada nukleus nervus tiga, lebih atas, dan nukleus nervus empat, di bawahnya, oculomotor dan trochlear, nukleus oculomotor yang nervus tiga ini, itu sedikit dengan koliklus superior, jika terjadi, misalnya ada perdarahan ya, yang nambah depan kiri, setelah perdarahan, belum besar, tapi ternyata lama-lama besar, ini, yang kelihatan ya, yang hijau, yang paling sebelah kanan, ini adalah mesencephalon, ini akan kedorong, yang menekan, ini unkus, jadi ini akan menekan, sehingga, mengganggu nervus tiganya, itulah yang menyebabkan, kukulnya anisocor, jadi, anisocoria itu, mengindikasikan adanya lesi, pada sisi yang sama, kalau yang besarnya di kiri, artinya, lesi patologisnya, pasti di kiri, dia tidak menilang, karena dia akan, berefek pada sisi yang sama, jika, anisocor yang besarnya di kanan, berarti lesi patologisnya, ada di, sisi kanan, jadi kalau misalnya, populi anisocor yang kiri, populi anisocor yang kiri, hamiparesisnya yang kanan, sudah pasti lah itu lesinya, di sebelah kiri, oke, paham ya, teman-teman ya, nanti kalau misalnya ragu, ditanya aja nanti, nah, berikutnya motorik, hamiparesis, monoparesis, kekuatan ya, kekuatan penting, karena apa, nanti untuk, menentukan fungsional, fungsionalnya bagaimana, kalau misalnya fungsionalnya masih baik, itu nanti mungkin, bisa menjadi pertimbang kita, untuk indikasi operasi, dan indikasi fungsional ya, nanti kita bahas di belakang, kekuatan motorik lah, ini lah ya, nanti, nggak usah terlalu diingat, ingat lah ini ya, nggak penting menurut saya, nah, penyebab hamiparesis, kita tahu ya, motor kortex itu, ada di, girus presentral ini, ini sentral sulcus, gambar kiri ya, gambar kiri yang hitam ini, ini sentral sulcus, ini girus presentral, disinilah motorik, pusat motorik ya, pusat kortikal untuk motorik disini, untuk melihatnya, ini bisa kita lihat potongan sagital, yang sebelah kanan, untuk kaki disini, di parasagital, di parasagital, di perutur, paha, badan, lengan atas, siku, tangan, mata, bibir, jadi, kalau terjadi gangguan, di atas sini, di parasagital, di atas sini, ini kakinya, tungkainya akan lemah, gitu ya, kalau daerahnya sini, atau dia luas, kalau biasanya, kalau terjadi, kelemahan tubuhnya, tungkainya kaki, biasanya luas, atau dia kenanya di, ganglia basal disini, ya, di tempat relay-nya disini, di ganglia basal, ya, ini sekilas aja lah ya, atau kena nih, di traktur corticospinalis, biasanya pada spinal cord injury, ini gak usah kita bahas lah, nanti mungkin di bahasan yang lain selanjutnya. Sensorik juga dipiksa, ada paresthesia, hipesthesia, atau anesthesia. Nah, jika, ini ya, jika teman-teman bekerja di tempat, yang ada fasilitas, RTPA, trombolisis, ataupun, mechanical thrombectomy, saya rasa teman-teman harus mulai menguasai, ini HSS ini ya, karena, ini akan sangat penting, dalam kita menentukan, pasien ini perlu dilakukan, trombolisis, atau mechanical thrombectomy. Oke, ini HSS ini ada skornya 0 sampai 42, kalau skornya 6, menurut, menurut guidelines yang terbaru, terakhir tahun 2019, itu mengindikasikan adanya large facial occlusion, artinya gini, ini kan ada skor-skor ya, dilihat kesadarannya, ada kelemahannya ya, dilihat semua, kan jika makin besar, nilainya, artinya makin besar kan area yang terkena, jadi masuk akal, jika ada yang terkena, itu kita bisa mencurigai, ini sebuah large facial occlusion, nah untuk large facial occlusion, itu biasanya akan jatuh, kepilihan mechanical thrombectomy, tapi ini untuk teman-teman, yang di tempat bekerjanya, mempunyai fasilitas CAT lab, misalnya, atau mempunyai detor berdasarab, yang memang, bisa melakukan thrombectomy, dan bekerja sama dengan, tes neurologi tentunya, oke, ini sekilas aja ya, saya beritahu ya, ini menurut saya, kalau teman-teman bekerja di IGD, dan mempunyai fasilitas CAT lab, ini harus dikuasai, ya, berikutnya, penunjang, yang pasti, guidelines dari AH mengatakan, CT scan kepala kontras, adalah yang paling efektif, dan cepat, selain, satu lagi bisa lakukan juga, MRI sebenarnya ya, MRI kepala juga bisa lakukan, scan kepala kontras itu, lebih cepat, dan lebih, kelihatan, karena darah itu, akan menunjukkan warna yang jelas, kalau di CT scan, menunjukkan gambaran hipertens, atau warna putih, apakah perlu dilakukan MRI-DWI, CT profusi, CT angigrafi, ya, nggak salah, bisa, kalau misalnya ada keraguan, nanti saya pas di belakang, ya, ini standar ya, lihat lengkap, PT-APT itu, diperiksa, siapa tahu, perlu dilakukan operasi sito, cek juga anti-IP, HB-CG-NTCP, ya, ini untuk persiapan operasi lah, karena yang saya bicarakan, yang benar-benar berdasar, ya, teman-teman, lalu Rosentora, yang terakhir, screaming COVID, jangan lupa, nanti untuk menentukan OK-nya, mau pakai OK yang mana, COVID apa-apa biasa, oke, sekarang kita masuk ke ischemic stroke, atau stroke ischemic, stroke infat, stroke non-femorajib, atau SNH, ya, ingat ya, setelah ini, nggak ada yang salah, ya, yang didebatkan lagi, nih, oke, otak besar, otak besar kita, itu diperdarai oleh, dua sirkulasi besar, sirkulasi anterior, dan sirkulasi posterior, sirkulasi anterior, itu ada dua, ya, anterior serbar arteri, dan middle serbar arteri, sedangkan sirkulasi posterior itu, posterior serbar arteri, diingat-ingat nih, warna kuning, ini adalah, area, yang diperdarai oleh, serbar arteri, arteri serebri anterior, yang merah, diperdarai oleh, arteri serebri media, yang biru, diperdarai oleh, arteri serebri posterior, kalau dipotong aksial, begini, bentuknya ya, teman-teman ya, yang paling kiri, potong aksial seperti ini, tengah-tengah ini, warna kuning, dari aca, yang di samping-samping, dari, dari apa, dari MCA, ganglia basal, setengahnya dari, setengahnya dari MCA, setengah dari aca, yang posterior, yang belakang dari posterior, yang biru, yang biru ini dari, seri lebih posterior, karena apa, ini penting nanti, untuk kita menanggalkan, ya, mungkin nanti, kalau kita ke belakang, mungkin akan lebih paham, nah ini, kalau ini, MCA, yang menerima serebera arteri, itu cabang dari karotis, yang ini, yang antiraserebera arteri, nah ini, ini, MCA itu ada cabang-cabang, memberikan darah ke ganglia basal, lalu, ini, kita sebut M1, lalu, cabang jadi M2, yang memberikan darah, ke sebagian temporal, dan ke, lebus frontal, dan parietal, oke, nah ini ya, ini harusnya sebagian temporal, dipedari oleh MCA, oke, gak usah pusing-pusing, hari otak, gak usah diapalkan, santai aja, nah, ini saya ingin lihatin, ya, ini contoh, stroke ischemik, kenapa saya, kasih gambar-gambar, yang merah-merahnya, biar teman-teman ngerti ini, begitu teman-teman melihat, gambar yang ini, yang di tengah-tengah, yang di tengah-tengah, kursor saya kelihatan gak, ya, kelihatan gak sih teman-teman, disini ada yang, warnanya agak lebih hitam-hitam ya, yang saya agar sini ya, ya, hitam-hitam ya, ini berbeda gambar dengan, warnanya dengan di sekitarnya gitu, ini nih, berarti disini ada, kekurangan, oksigen, eh, gambaran hipodensitas parasitiskan, itu memperlihatkan sesuatu yang ischemik, dan ke arah infark, kalau teman-teman melihat sini, kita alihkan ke yang paling kiri, yang warna ini, ya, artinya, sumbatannya di mana, teman-teman pasti udah bisa jawab, udah jelas ya, ini artinya ada sumbatan di, MCA, Middle Cerebral Artery, jadi begitu, sudah melihat gambar ini, bisa-bisa teman-teman langsung, gitu lihat, terimakasihkan, langsung lapor, ke neodotersyaratnya, ada sumbatan di MCA nih, gila, nggak keren gimana tuh, udah tahu langsung, sumbatan di MCA, keren, langsung kasih rekomendasi sekolah, gitu ya, sekarang yang paling kanan, yang paling kanan nih, ya, kelihatan, yang hipodensinya, di tengah-tengah sini ya, kelihatan ya, tengah-tengah sini ya, berbeda dengan warna sekitarnya, ini sudah jelas nih, ada gambar ischemik, para keifat, kalau tengah-tengah, kita balik ke warna sini ya, ini yang kuning nih ya, atau dia di sini, yang kuning tengah-tengah ini, berarti sudah jelas, kalau ada gambar seperti ini, lapor, ini kenearologinya ya, ini ada, strok, di anteriore, sirkulasi anteriore, anteriore serebrali sebelah kanan, wih, caham, lanjut, nah, bagaimana dengan ini, pasti sudah pernah tahu jawabannya ya, ini hitam semua, dari sini, ya, dari sini, sampai ke depan, hitam semua, hitam semua, artinya, kena dua sirkulasi ya, kena dua arteri besar, yaitu, arteri serebrali anterior, arteri serebrali media, itu artinya, sumpatannya dipangkal, kalau kena dua-duanya, sumpatannya dipangkal, itu sumpatannya besar sekali, itu, sangat indikasi untuk dilakukan trombiktomi, mechanical trombiktomi, nah, tapi karena kadang, pasien datang, dengan gejala, jelas, stroke ini, mulutnya mencong, terus ada kelemahan sisi tubuh, ya, tapi, di CT scan, bersih, ini tengah-tengah, bersih, nggak ada apa-apa, nah, bagaimana, kalau, di guidelines, guidelines AH yang terbaru, yang 2018 update 2019, itu dikatakan, jika, klinisnya jelas, klinisnya jelas, suatu, stroke ischemic, walaupun belum, tanpa gambaran, itu, bisa, mulai dilakukan, terapi, ya, nanti tergantung, onsetnya lagi, ya, onsetnya berapa, berapa jam, tapi biasanya, kalau onsetnya sudah lebih dari, 6 jam, biasanya kelihatan, atau, kalau teman-teman, mempunyai fasilitas MRI, lakukanlah, MRI, DWI, nah, di fusion, nah, ini yang sebelah kanan, karena pada MRI, DWI, awal-awal fase stroke, yang belum kelihatan di CT scan, akan terlihat, ya, nah, ini, ya, nah, ini, kalau dihasilkan belum kelihatan, di MRI juga, ini, ini, pada orang yang sama, nih, saya ambil gambaran di internet, pada orang yang sama, pada waktu yang sama, mereka CT scan, tidak kelihatan apa-apa, dilakukan MRI, di DWI, di WI, DWI lah, tanpa gambaran seperti ini, menunjukkan, artinya, ini ada sempatan di, MCA, sebelah kiri, oke, makin jago semuanya, mantap, kawan-kawan, ya, nah, ini, 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 yang, penting diketahui, oleh teman-teman, bahwa, pada stroke infart, atau stroke ischemic, atau, ischemic stroke, ya, itu, patofisiologi, yang terjadi, sumbatan, ya, sumbatan pada pembuluh darah, untuk, fase-fase awal, akan terjadi, fase-fase awal, itu, ischemic, dan menyebabkan infart, pada satu area tertentu, ya, itu, nah, kita sebut dengan, core, core ischemic, yang tengah-tengah ini, pembuluh darah tersebut, juga memperdari daerah, daerah yang sini, cuman, yang di daerah yang hijau ini, ini, belum terjadi infart, ya, nah, ini disebut dengan, area penumbra, kenapa, yang, darah yang di sini, sudah terjadi infart, sementara di daerah, sekitarnya, belum terjadi infart, ya, yang kita sebut penumbra ini, karena, ada pembuluh darah, kolateral, namanya, jadi, sebenarnya, satu gede ini, hijau sama tengah-merah ini, itu, berasal, yang memperdari satu pembuluh darah, begitu, pembuluh darah tersebut, tersumbat, yang akan mati adalah, yang di tengah-tengah, karena apa, yang di tengah-tengah ini, tidak mendapatkan kolateral dari, pembuluh darah, yang memperdari, otak ke sekitarnya, jadi, yang hijau ini, yang masih mendapat darah, dari kolateral, dia belum, belum, belum infart, dia masih, ischemic, ini namanya penumbra, jadi, ingat teman-teman, tujuan dari terapi, stroke ischemic, ya ingat ya, tujuan dari terapi, stroke ischemic, adalah, untuk mencegah, penumbra ini, menjadi, infart, ingat ya, itu tujuannya, karena, jika, tidak lakukan tindakan, yang, optimal, maka yang hijau ini, sering berjalan waktu, hitungannya, jam aja, akan jadi merah juga, oke, nih, lihat ya, jam aja mainnya, ini, ilustrasinya, yang tadinya, corenya, cuma sekecil ini, dalam 30 menit, ya, neuron itu, dalam hitungan menit, mati neuron itu, jadi, begitu gak ada padalah, mati, jadi, kalau udah ischemic, itu pasti, akan ada, ada terjadi infart, nah, sekarang masalahnya, sebesar apa infartnya, ini core, hitung dalam 30 menit, tapi penumbranya, masih lebih luas, dalam 2 jam, jika tidak lakukan, tata laksananya yang optimal, infart, core infartnya, makin besar, penumbranya, makin kecil, nah, jadi, ini nanti jadinya, setelah 12 jam, petali infart, kalau sudah infart, tidak bisa ada tindakan, yang bisa dilakukan lagi, untuk, bagian otak tersebut, ya, ingat, tujuan dari, terapi, serogisimnya adalah, untuk menyalakan penumbranya, bagaimana dengan, ICH, nah, ICH, ya, pecah kemudahan di otak, ya, jadi, kalau kita edukasi, pecah kemudahan di otak, nah, ini, ya, gambar akan tampak, gambaran hiperdance, yang putih-putih ini apa, ya, yang putih-putih ini apa, ada yang gambar, keren juga, ada yang gambar, yang putih-putih ini apa, yang putih-putih ini, kalsifikasi, namanya teman-teman, harus dipikirin ya, jadi, di otak itu ada kalsifikasi normal, itu adalah, di plexus koroid, ya, terus di, pineal body, atau di ganglia basal juga ada, itu normal, kalsifikasi di otak, kalau begini, kecil begini, ya, tidak ada pergiasan garis tengah, yang kecil, tapi tidak perlu tindakan, nah, ini lebih besar ya, nanti kita akan bahas lagi, dikasih-nikasihnya, ini juga, ya, perdaranya di tengah-tengah sini, ya, biasanya di talamus, karena talamus, perbatasan langsung yang vertikal, jika terjadi stroke, perdarahan di talamus, darahnya masuk ke vertikal, sehingga vertikalnya jadi, besar, karena terjadi, gangguan penyerapan, ini lebih heboh lagi ya, merah-merahnya di mana sih, dokter, ininya, annotation-nya, coba dihapus, annotation-nya kan ada yang delayed gitu kan, anud, anud, oh, eraser gitu ya, iya, bisa nggak, tadi yang kembali, nah, ya, oh, bisa gitu, keren juga, oke, lanjut, nah, kalau ini, gimana dengan yang ini, beda ya, sama ini ya, nah, wah, ini, ini, wah, ini, stroke, perdarannya gede banget, gede banget, dan, ini udah pasti ukurannya lebih dari 30 cc, satu, terus terdapat midline shift, ya, ini adanya, midline shift itu, pergeseran garis tengah, otak tengah ada garis tengahnya nih, nah, bergeser ke sini, ini udah pasti lebih dari 5 mili, ini juga ya, terdapat midline shift, dan sudah pasti lebih besar dari, 50 cc, dan terdapat perdaran di intratentrical juga, nah, ini juga, bukan indikasi operasi, nanti kita ngobrol lagi tentang indikasi operasi ya, nah, bagaimana kalau ketemu seperti ini nih, gambaran seperti ini, putih-putih, tapi masuk sela-sela ya, putih-putih masuk sela-sela otak, nah, inilah teman-teman, yang disebut dengan, subarachnoid hemorrhage, ya, ini terjadi, akibat, ruptur aneurisma ya, biasanya, karena, ini, pembuluh darah di otak itu, jalannya di rongga subarachnoid, ya, jadi pembuluh darah, arteriosirebri anterior, arteriosirebri media, yang besar-besarnya itu, arteriosirebri posterior, itu, mereka berjalan di rongga subarachnoid, jika ada, pecah pembuluh darah, ruptur aneurisma di subarachnoid, inilah yang terjadi, ruang arachnoidnya terisi oleh darah, berikan gambarnya seperti ini, jadi, kalau melihat darah, masuk ke sultusnya, ke selasla gini, selasla, masuk ke sisterna di sini, ya, nah, ini sudah tidak diragukan lagi, ini adalah, perderiosirebri anterior, yang diperkirakan, karena, adanya ruptur dari, aneurisma otak, nah, ini ya, ini juga, ya, jadi bukan ICH ini ya, teman-teman ya, saya bangun ICH tanah-tanah ya, masuk-masuk ke selasla, ya, ini, ya, ruptur aneurisma, satu lagi, nah, yang akan agak-agak sulit dibedakan, dia bentuknya kayak ICH, cuman ternyata dia AVM, nah, ini, bagaimana kita membedakan antara AVM dengan ICH, ICH, ya, biasa lokasinya, gitu ya, lokasinya, kalau ICH, intraserebral hemoris itu, terjadi rutu pembuluh darah, di, N-arteri, ya, karena N-arteri itu, pembuluh darahnya kecil-kecil, ya, di mana N-arteri, kebanyakan N-arteri itu adalah di daerah N-arteri basal, N-arteri basal, talamus, atau, tapi tidak menuntut mungkin juga di daerah portikal yang besar-besar ya, tapi di N-arteri, cuman kalau AVM ini dia bentuknya sering meragukan, gitu ya, kadang-kadang di frontal sendiri di sini, di pinggir-pinggir, atau di parietal sendiri, nah, seperti kita lihat gambar paling kanan, ini predileksinya ya, kejadiannya ya, tepat nih, seperti gambar-gambar di sini, di frontal, di parietal, atau di temporalus period, atau di cerebellum, dan yang paling penting adalah, jika, nah, jika, jika datang pasien, misalnya muda, usia 17 atau 20 tahun, 30 tahun, datang dengan perdaraan di otak, itu, itu kita harus curiga, AVM, karena memang, memang, saat ini itu, stroke itu sudah, sudah lebih mudah usianya, kalau diambil dulu sekitar 50 tahunan, sekarang itu, 40 tahun, saya pernah mendapatkan pasien stroke, perdarahan, 35 tahun, saya pikir, ini, AVM, pasti AVM, saya lakukan Siti Angio, bukan AVM, benar-benar stroke perdarahan murni, ya, artinya, stroke perdarahan itu sudah bisa, dari usia 35 tahun, tapi memang, pasien tersebut, memiliki repertensi sejak lama, itu satu, jika pasien muda datang dengan stroke, dengan, dengan barang perdarahan, kita harus curigai, mungkin suatu AVM, yang kedua, jika ada, rewet kejang, nah, kalau pasien yang sering kejang-kejang, dari dulu, ya, kejang, dari kepala, kejang, itu, kita bisa curiga suatu AVM, ya, karena, kalau AVM itu beda, pemeriksaannya, kalau AVM, ini ada, bayangkan ya, ini, ini AVM, ada, arteria venous malafirmation seperti ini, ya, jika kita lakukan operasi langsung, mengambil darah dari sini, kebayang ya, jika kesentuhnya pembulu darah satu, itu perdarannya pasti akan masif sekali, ya, jadi, kita juga sangat berhati-hati untuk melakukan tindakan operasi pada pasien-pasien perdarahan, jika kita nggak yakin ini suatu perdarahan akibat hipertensi, ya, atau pada stroke yang sepatah pada umumnya, kita lakukan langsung, bisa selanjutnya, yaitu, city and geography, untuk melihat apakah ada gambaran pelayanan pembulu darah di sana, oke, nah, tata laksana, minum bentarnya halus, silahkan dok, makin ramai ya, nggak pada weekend, ya, masuk ke tata laksana, tata laksana, tata laksana, jadi ingat, semua tata laksana pada bidang saraf dan pedang saraf itu, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya secondary brain injury, saya jelasin aja, kalau misalnya ada pasien yang datang dengan stroke, stroke perdarahan, itu primary brain injury, pasien yang datang dengan ischemic atau infark itu primary brain injury, pasien yang datang dengan epidural hematom, itu primary brain injury, masalahnya, jika kita tidak melakukan tata laksana yang baik dan optimal, dan tepat, bisa terjadi secondary brain injury, yang mana akan terjadi, UDEM cerebri, yang akan mengakibatkan tiket tetap, tekanan interakernya meningkat, dan akan bisa menyebabkan fatal, hingga berujung kematian, itu, jadi tujuan kita mencegah otaknya bengkak, ya, mencegah otaknya bengkak, sehingga kalau otaknya tidak bengkak, tidak terjadi tuh, peningkatan TIK, nanti kalau benerkan TIK-nya udah sangat malignan, itu sudah sangat repot, ya, ingat ya tujuannya adalah untuk mencegah secondary brain injury, itu aja tuh, prisi-prisi di neurologi dan dasar, gitu ya, neurologi berdasarkan sama lah, bedanya, berdasarkan operasi, udah itu aja, ischemic stroke, bagaimana tata laksananya, ini penting ya, ABC tadi, 30 derajat, ya, ini yang saya bilang tadi, tentukan durasi waktu, jika durasi waktunya, tapi ini bagi teman-teman yang bekerja di tempat yang mempunyai fasilitas trombolisis RTPA, atau mempunyai fasilitas CAT Lab, ya, lakukan trompetomi, karena ini sangat penting, untuk kita menentukan, apakah fasilian ini eligible, ya, bisa masuk ke dalam kandidat untuk lakukan trombolisis, ataupun trompetomi, tentukan durasi waktunya, 4,5 jam, 5, 4 sampai 6 jam, atau di atas 6 sampai 24 jam, tapi kalau teman-teman gak punya fasilitasnya, ya, udah, gak bisa terlalu concern ke sana, ya, seperti pasang kalian yang lain aja, kalau saya bilang tadi, tentukan NEHSS, kalau misalnya NEHSS kecil dari 6, itu, sebenarnya 1 sampai 4 itu minor stroke, 4 sampai 10 itu moderate stroke, tapi dari yang terbaru di atas 6 itu, sudah masuk kecurigaan blood special occlusion, sehingga kita punya, harus memikirkan rencana untuk melakukan mekanical thrombectomy, ya, nah, ini, tentukan apakah eligible untuk melakukan FPA, apa ya, mekanical thrombectomy, ya, bagi teman-teman yang punya fasilitas, ya, yang gak ada fasilitas di tempatnya, gak usah dipikirin lah, ini, 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 pergel kimia, hipobil kimia, ini menyebabkan secondary brain injury, imbalas elektrolit, hipernatremia, hiponatremia, menyebabkan secondary brain injury, demam, menyebabkan secondary brain injury, ya, oke, nah, yang tiga ini, sebisanya, senormal mungkin, kecuali ada, beberapa kasus tertentu nanti, yang memang kita harus bikin pasiennya hipernatremia, ya, itu nanti dipahas, gak lama lagi kayaknya, ya, jadi, kalau sebisanya pasien datang, dari awal tuh, gula harus sudah terkontrol, ya, kalau hiperglycemi, kurangin, gas insulin, yang cepat aja yang IV, kalau kurang gula, tambahin, elektrolitnya bagaimana, hiponatremia tambahin, kalau hipernatremia, diterapi, demam, gak boleh demam, demam tuh musuh kita, ya, sebisanya jangan demam, lalu berikan manitol, jika terdapat jelas, tanda peningkatan terkenal intrakranial, ya, teman-teman ya, oke, manitol, nah, yang masih pusing manitol, apa sih, masuknya manitol 20% itu, ya, saya kasih tahu, manitol 20% itu, artinya, ada 20 gram, di dalam 100 cc, jadi, kalau teman-teman lihat, botol manitol yang kecil-kecil itu, itu, yang 100 cc itu, itu isinya 20 gram aja, ya, jadi kalau manitol 1 liter, artinya isinya, 200 gram, jadi, jangan bingung lagi, teman-teman ya, kita di Indonesia, rata-rata menggunakan manitol 20%, saya belum pernah ketemu, di luar ada sedihan yang lain, cuma kita di Indonesia, semua tunggukan manitol 20%, jadi ingat, manitol 20%, ada 20 gram, di dalam 100 cc, jadi yang selesai itu, isinya 20 gram, ya, saya pusing-pusing lagi, ya, ini, dosis manitol, kalau di guideline itu, katanya, loading itu, 1 sampai 1,5 gram, per kilogram berat badan, oke, kita ambil 1 aja lah, mas apis pusing, terus maintenance-nya, 0,5 gram, tektual gram badan, per kali kasih, dan manitol itu diberikan, ya, manitol diberikan 6 sampai 8 jam, artinya, bisa 4 kali sehari, atau 3 kali sehari, oke, 6 sampai 8 jam, misalnya, berat badan 60, ya, kita berikan dosis loading, 1 gram perjulangan berat badan, artinya, kita butuh, ya, kita butuh 60 gram manitol, 60 gram manitol, berapa cc instruksinya, kepada teman-teman perawar kita, 20 gram, kita butuh 60 gram, artinya, 300 cc langsung, Kak, ya, teh, Mbak, manitol loading ya, 300 cc ya Mbak ya, saya kan, nggak sampai bingung-bingung lagi, nah, berikutnya, maintenance-nya, 0,5 gram, berkelan-kelan berat badan, 60 x 0,5, berapa tuh, 30 ya, 30 ya, berikan, 150 cc, jadi, berikutnya adalah, 150 cc per, 6 jam, oke, tuh, ada bikin juga tuh, ada bikin juga, jadi, nggak usah busing-bingung lagi ya, kawan-kawan ya, tapi, hati-hati nih, ya, sebelum pembina manitol, sebisanya, cek dulu, fungsi gijal, ya, urin kreatifnya bagaimana, natriumnya bagaimana, kalau, kalau pasien dengan urin cilai, itu akan memperberat fungsi gijal, dan, jika, natriumnya juga, terdapat imbangan, itu akan memperberat, bisa juga, osmolaritas darahnya, ini yang sebenarnya, yang paling, relabelnya, cuman, nggak semua, nggak semua, fasilitas kesehatan, mempunyai pembinaan, osmolaritas darah ini, kalau ada tuh, bagus banget, jadi, gini, jadi bagaimana, misalnya, pasien, TIK, jelas, ternat-tenat TIK-nya, tapi, kita nggak bisa, kasih manitol, karena, fungsi ginjalnya, jelek, terus, dia pernah, tremi, terus, osmolaritas darah, nggak bisa, bisa, oke lah, jadi, ada satu cara lagi, yaitu disebut dengan, hiperosmolar terapi, manitol itu kan, cairan hipertonis ya, cairan hipertonis, nah, ada, ini udah lama sih, udah lama, diajukan, hiperosmolar terapi ini, dan ternyata, sebenarnya, lebih baik dari manitol, cuman, pemantauannya sulit, gitu, jadi, dengan, osmolaritasnya tinggi, pada darah, sehingga, fungsinya sama seperti manitol, dia bisa menarik, cairan, yang berhasil di otak, sehingga, mengurangi edema, apa itu, hiperosmolar terapi, itu, dibuat, natriumnya tinggi, ya, dibikin natriumnya tinggi, dengan HCL 3%, kenapa sulit, saya bilang, pemantauannya, karena, harus diperiksa, ke 4 jam, tuh, natrium elektrolit, ayo, rumah sakit mana, yang mau periksa, elektrolit ke 4 jam, gitu, ya, tuh, kalau, kalau, bayar umum juga, kasihan, gitu, misalnya, dia agak sulit, tapi, kalau memang perlu, ya, gak apa-apa, kita lakukan pemberian, hiperosmolar terapi, ya, itu ada, terasa harus berapa, natriumnya space berapa, dengan itu, kita bisa, memberikan fungsi yang sama, untuk mengulangi, edema di otak, lalu, tatrasana, ya, nah, ya, turunkan darah, turunkan tekanan darah, dengan nikardipin, ini yang sering jadi, ini, yang sering jadi, pertanyaan, lu, pada stroke ischemic itu, bagaimana sih, cara menurunkan tekanan darahnya, oke, sampai saat ini, teman-teman, sampai saat ini, belum ada, konklusi, belum ada, konklusi, yang mengkonglusi dengan pasti, dan belum ada yang bikin, belum ada sebuah RCT, yang mengkonglusikan, bagaimana sebenarnya, pada stroke ischemic itu, regulasi tekanan darahnya, belum ada, ya, jadi, kalau dulu kan kita, saya jelus juga, dulu diberitahu begini, waktu sekolah, ya, bukan sekolah, waktu S1, gitu ya, waktu jaman-jaman koas, pokoknya, kalau pasien dengan stroke, itu harus diturunkan darahnya, tidak boleh tiba-tiba, diturunkan tekanan darahnya, 25% dulu, hari ini, besok 25% lagi, gitu ya, nah, sekarang, sekarang, jurnal-jurnal, sudah, sudah bisa kita akses, kapanpun, ternyata, itu pun, tidak ada juga, gitu, jadi memang, belum ada konklusinya, tapi, prinsip, pada stroke ischemic, tidak boleh diturunkan tekanan darah, secara mendadak, itu betul, ya, pada stroke ischemic, tidak boleh diturunkan tekanan darah, secara mendadak, nanti, nanti lagi saya jelaskan, nah, yang ada, di guidelines itu adalah, jika pasien, akan dilakukan, pemberian trombolisis, IV trombolisis, atau, mechanical thrombectomy, itu, sistol dan diastolnya, harus di bawah 180, eh, sistolnya di bawah 180, sitole, ya, sitolenya di bawah 180, diastolnya di bawah 105, di guidelines ini, cuma ada ini nih, untuk regulasi tekanan darah, tapi, untuk yang lainnya, nggak ada, coba teman-teman baca, di AH atau ASSA guidelines, 2018, penyempurnaan 2019, itu nggak ada, ya, jadi, malah katanya, ya, tekanan darahnya, diturunkan dikit-dikit aja, gitu ya, nggak usah terlalu drastis, karena itu memang, sebuah mekanisme, adanya tekanan intrakranial, oke, nah, ini dosisnya berapa, nih, K-RTP, dosis start 5 menikiran per jam, ya, ini ada di guidelines AH, ada di guidelines ASSA, jadi nggak usah didebat lagi, ada yang mendebat, lo kan dosisnya 0,05 mikrogram, 10 gram, 4 menik per menit, ini nih guideline AH, bro, gitu ya, jadi, di jantung tuh begini, tapi AH yang to stroke ya, eh, ASSA ya, ini ya, jadi nggak usah dibahas-bahas lagi, ini guideline, dia bukan narang, dapat dinaikkan 200 mg, setiap 15 menit, dan maksimal dosis 15 mg per jam, ya, nah ini, kenapa TIK meningkat, sesuai doktrin Monroe Kelly, jika ada sesuatu, ya, ini normalnya begini, yang paling atas nih, ada LCS, ada otak, ada polum arteri, vena, jika ada masa, yang dikorbankan adalah masa vena sama CSF, juga maka masa yang makin besar, yang dikorbankan adalah CSF sama, darah venanya, ya, ini nih, yang ditanyakan, pasien-pasien stroke tuh tensinya kok tinggi-tinggi ya dok, ya kan, pasien stroke datang pasti tensinya tinggi, 180 lah, 200 lah, jadi, ini adalah mekanisme tubuh, ya, teman-teman, naiknya tekanan darah, di saat TIK yang meningkat, itu adalah mekanisme tubuh, karena tubuh berusaha untuk mencukupi profusi jaringan ke otak, tadinya otaknya nggak ada apa-apa, ya, tekanannya sekian misalnya, 10, ini kata-kata 10 nggak salah aja, dengan ada yang sesuatu, artinya daerah di atas makin sempit dong, menunjukkan, nah, maka dengan daerah makin sempit itu, dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi, jadi, tubuh kita menaikkan tekanan darah, untuk, agar, otaknya, dapat profusinya sama, di saat dengan tidak ada apa-apa, maksudnya, di saat tidak ada patologis di atas sebut, jadi, jadi, dengan tensinya gitu, itu benar-benar patologis, eh, sorry, fisiologisnya tubuh kita, ya, oke, ini rumus, ada rumusnya, CPP, itu adalah, Cerebral Perfusion Pressure, ya, tekanan perfusi, yang di otak, rumusnya adalah, Min Atrial Pressure, di kroni, ICP, ya, maksudnya, gini, di otak kita itu, ada CPP namanya, ya, biar, biar otak, biar otak itu, bekerja dengan baik, mendapatkan oksigen yang baik, dibutuhkan CPP, dibutuhkan CPP, yang mana CPP itu adalah, nilainya 60 sampai 80, ingat-ingat nih, dibutuhkan, bahkan CPP, ini bisa lebih tinggi sebenarnya, tapi, normalnya seperti ini, tinggi pun, tinggi pun sampai 140, bisa ya tuh, gak ada masalah ya, dibutuhkan CPP ini, tapi, tapi CPP ini, gak boleh di bawah 60, guys, kalau CPP di bawah 60, otak tidak dapat, oksigen, nah, ini yang berbahaya, jadi, target kita adalah, jangan sampai CPP di bawah 60, kalau bisa CPP selalu di atas 60, agar, mencukupkan perfusi, ke otak, nah, intracranial pressure, intracranial pressure, pada orang normal, adalah 5 sampai 15, ya, ada juga, literatur mengatakan, 7 sampai 15, oke, gak ada masalah, sekitar-sekitar itu juga, jadi, apa itu CPP, udah tahu ya, apa itu ICP, udah tahu, MAP, udah tahu, MAP, ya, jadi, kita lihat nih, kita lihat, jika terdapat lesi intracranial, oke, ICP dapat meningkat, sampai 20, sampai 30 mm, HG, bahkan sampai 40, anggaplah, anggaplah, struk, ya, ICH besar, ya, ICP-nya 30, ya, nah, kita lihat ke sini, target CPP, kita tentukan dulu, CPP kan, CPP kan minimal 60, jangan sampai di bawah 60, oke lah, kita tentukan, aku pengen CPP-nya 70, oke, tapi ini pasien stroke, ICP-nya 30, bagaimana cara mengukur ICP, untuk mengukur ICP, yang sebenarnya ada alatnya, itu diletakkan elektrode di otak, atau dimasukkan selang ke dalam otak, cuman itu invasif, nah, yang adalah ICP kira-kira, kalau pasiennya stroke-nya, enggak gede-gede amat, ya, ICP-nya 20-30 lah, tapi kalau stroke-nya gede banget, 40 itu ICP-nya, nah, jadi kira-kira aja, nah, ya, sekitar 30, berarti kita butuh MAP berapa, berapa yang 70, sama dengan MAP kurang 30, ya, gampang lah, makna SD ya, artinya kita butuh MAP 100, jadi, itulah, yang diinstruksikan nanti, ke teman-teman, awan misalnya, ya Mbak, aku butuh CPP-nya 70 nih, biar darah dapat otak, sementara, keperkiranku, ICP-nya, TIK-nya 30 nih, ya, MAP-nya 100 deh, kenapa MAP 100 dok, ya, karena, kalau MAP-nya 100, ICP-nya 30, 100 kurang 30, 70 CPP-nya, tercapai itu, dapat darah, ya, kebayang dong, kalau misalnya pasiennya hipotensi, ya, hipotensi MAP-nya 60, bisa kan kebayang, MAP 60, pasien dengan stroke ICP 30, 60, 30 kurang 30, CPP-nya 30, dapat darah, nggak otaknya tuh, dengan CPP-nya 30, nggak dapat, minimal 60, artinya, begitu darah, nggak dapat otak, dengan CPP-nya 30, yang terjadi apa? makin bengkak, guys, makin bengkak, jadi, makanya, saya bilang di awal tadi, hipotensi musuh kita, jangan sampai hipotensi, kalau hipotensi, langsung naikkan, pertama, dengan cairan, dengan cairan naik, langsung kasih pas, soft constrictor, ya, tapi pastikan, cairan harus cukup, oke, ya, yang mau nanya, nanti, silahkan aja ya, mulai-mulai nanya, di kolom chat, daripada lupa, cuman nanya, jangan yang susah-susah, ntar saya nggak bisa jawab, nah ini, kembali kepada stroke iskemik, tadi kan ada, 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 apa, ada statement, mengatakan bahwa, pada stroke iskemik, tekanan darah, tidak boleh diturunkan, secara tiba-tiba, atau diturunkan rendah, remangan, nggak boleh, kenapa? ya ini, tujuannya adalah, untuk menyelamatkan, panumbra, ya, panumbra yang biru ini, kalau, tekanan darahnya kita turunin, CPP-nya rendah, darah nggak bisa nih, ngasih darah ke panumbra ini, lama-lama jadi, infacore, jadi itulah tujuannya, pada stroke iskemik, tekanan darah, tidak boleh diturunkan, secara drastis, dadak, ya, karena kita apa, ketua butuh apa, kita butuh, tekanan darah yang tinggi tersebut, untuk menyelamatkan, jaringan penumbra, agar jaringan penumbra ini, tidak jatuh kepada, infark, oke, nah, itu juga, yang terjadi pada, trombectomy, ya, misalnya, terjadi, stroke, dengan sumbatan, di arteris, seri, di media, ya, ini, kasus, masih terjadi dalam, kurang dari, kurang dari, 4,5 jam, ya, karena kurang dari, 4,5 jam, itulah outcome yang terbaik, dari gantian setelah akhir, misalnya, inilah, 2 jam, ya, kita, 2 jam, kita lakukan, trombectomy mechanical, ya, dengan, via, tindakan DSA, dilakukan mechanical, mechanical, di trombectomy, jadi, tujuan trombectomy adalah, untuk apa, tujuan trombectomy, biar yang infark, ini jadi hidup lagi, ya, biar yang infark, di tengah-tengah, ini jadi hidup lagi, enggak, tujuan trombectomy adalah, untuk memberikan darah, kepada penumbra, jadi, tujuan trombectomy itu, bukan, buat bikin yang hitam ini, hidup lagi, bukan, jadi tujuan ini adalah, biar yang penumbra ini, enggak mati, ya, oke, nah, itu tujuan yang trombectomy, jadi, yang mati ini, udah, udah mati aja, udah, enggak bisa diapapain lagi, ya, kita tujuannya adalah, menjelaskan penumbra, bagaimana kalau sudah, hitam semua begini, ya, enggak perlu lagi, dilakukan, trombectomy, karena apa, mau diambil pun sempatannya, otaknya pun enggak akan bisa, bisa hidup lagi, pada penelitian terakhir, itu, sampai kekurang dari 24 jam, masih bisa dilakukan, mekanik latromectomy, tapi dengan syarat, harus dilakukan, siti perfusi, terlebih dahulu, ya, nah, siti perfusi, yang tidak dinilai, kalau memang masih ada, siti perfusi, itu dia menilai ini, dia menilai dua, ya, adanya, eh, eh, satu dia menilai core-nya, ya, dia ada dua, ada dua, dua yang dinilai, satu menilai core-nya, satu menilai penumbra-nya, ya, ada dua sekuens, ada dua sekuens, satu sekuens menilai core, satu sekuens menilai penumbra, kalau antara sekuens yang satu menunjukkan penumbra-nya, eh, menunjukkan core-nya lebih berbeda ukurannya dengan penumbra-nya, ya, kalau satu sekuens yang menunjukkan core ini, dan sekuens penumbra itu masih berbeda, itu disebut dengan mismatch, ya, kalau teman-teman dengar nanti, oh, ada mismatch nih, artinya, penumbra-nya masih ada, core-nya masih lebih kecil, itu bisa dilakukan, trobektomi, ini juga nih, kalau ini, artinya masih mismatch ya, masih mismatch, si core-nya masih segini, penumbra-nya lebih besar, itu artinya masih mismatch, tapi kalau sudah, sekuens yang core sama penumbra-nya sama, itu namanya match, jadi udah gak ada indikasi lagi untuk lakukan trobektomi, selesai, oke, paham ya, nah, berikutnya, ICH sama ya, sama, manito juga, nah, cuman perbedaannya ini, teman-teman, pada pasien ICH, justru, tekanan darah harus diturunkan, sesegera mungkin, berkisar di, 140 atau di bawah-bawah dikit, jangan sampai 120 juga ya, dengan target MAP 90 sampai 100 miligram, eh, 100 milimeter air raksa, ada yang tahu alasannya? kenapa harus diturunkan segera? ya, satu, karena, jika tekanan darah tidak diturunkan, maka, akan terjadi risiko, perdarahan ulang, re-breeding, ya, kebayang ya, dengan udah ada perdarahan ICH, terus tensinya 200, terus 20, bisa dong, terjadi perdarahan ulang, bisa, yang kedua, si ICH, ICH tidak ada penumbra, ya, pada stroke perdarahan tidak ada penumbra yang biru-biru ini, jadi, nggak ada yang perlu kita selamatkan, oke, nggak ada yang perlu diselamatkan, jadi, tensinya nggak boleh tinggi-tinggi, cuman, nggak boleh rendah-rendah amat juga, karena, untuk mengejar CPP tadi ya, makanya, nih, MAP-nya juga nggak boleh rendah, MAP-nya 90-100, artinya apa, kalau dia stroke-nya sekitar 30, TIK-nya sekitar 30, kita kasih MAP-nya 90, masih bisa 60, masih tercapai ya, dikasih MAP-nya 100, ICP-nya 30, CPP-nya 70, masih tercapai, masih oke ya, itu perbedaannya, ya, ini start-nya, dosis sama, sama, ya, ini, ini, kenapa harus diturunkan secara segera, untuk jika terjadi perdaraan ulang, yang kedua, tidak ada area penumbra yang harus diselamatkan, so, santai saja, nah, ini kasih operasi, di berdasarab itu ada dua, ya, ada life saving, ada functional saving, nah, ada dua, life saving, untuk menyalamkan nyawa, dan functional saving, untuk menyalamkan fungsi, life saving, jika terdapat, peningkatan tekanan antrakranial, tadi sudah dibahas ya, tanda-tanda ini apa saja, ini, tanda jadi TIK, jadi kepala, muntah-muntah, menurunan kesadaran, nah, anisocoria, masuk ke pemeriksaan ya, anisocoria, refleksion popul menurun atau negatif, popul edema, itu tanda TIK, soalnya, pastinya, kita masih ragu-ragu nih, kayaknya TIK apa enggak ya, gitu ya, operasi apa enggak ya, gitu ya, cek dulu lah, fundus dulu, fundus copy, oh iya, batasnya kabur, gitu ya, oh iya, oke, ini papil edema, tidak ada peningkatan TIK, karena, TIK itu akan disebarkan ke papil juga, ya, tris kusing, kusing apa kasing ya, kasing ya, itulah, ya, terjadi hipertensi, cuman, jangan semua hipertensi dibilang, misalnya, pas ini hipertensi, bradycardi, kusing nih, kayak kasing nih, enggak, caranya adalah, dia hipertensi, tapi tekananannya tinggi, jarak antresistrol-diastrolnya jauh, gitu, bradycardia, sama ada nafas udara gore, change toes, udah tau lah, nah ini, kalau fungional saving ada apa tadi, kalau misalnya, life savings, itu jika terdapat TIK, kalau fungional savings adalah, misalnya perdarahan, ya, perdarahan, enggak, enggak, enggak terlalu banyak, ya, enggak di operasi juga, enggak apa-apa, gitu, karena, enggak ada indikasi untuk life savings, tapi ternyata, pasiennya datang dengan kekuatan motornya empat, gitu ya, nah, kalau tidak dilakukan dengan operasi, nanti bisa laman lo jadi tiga, jadi dua, nah, jadi tujuan operasi adalah, untuk, menghindari terjadi cacat dengan sampai berat, itu indikasi life savings, ya, nah, indikasi pada stroke ischemic, tadi, jika, stroke ischemic tadi, jika sudah jadi infat, ya, dia akan menyebabkan edema cerebri, ya, edema cerebri, sehingga menyebabkan midline shift, kalau shifting, tadi, penang-penang otaknya lebih dari 5 mili, itu ada indikasi operasi, ada penengkangan batang otak, upil anisocor, itu sudah pasti indikasi operasi, ya, terus, kalau di belakang, ya, di cerebellum, fase posterior, itu, jika terdapat penangkanan pada batang otak, atau terdapat sumbatan pada penting keempat, tujuan operasinya, satu, untuk mencegah herniasi otak, jadi, operasi pada stroke ischemic itu, nggak ngoperasi pembuluh darahnya, biar ngalir lagi, enggak ya guys, itu ya, kayak youtube gue, tidak, tidak, buat operasi, pembuluh darahnya, biar ngalir, enggak aja, jadi, operasinya hanya untuk mengatasi edema cerebri-nya aja, ya, jadi, operasi pada stroke ischemic itu, hanya untuk mengatasi edema cerebri, cerebri gitu, biar otaknya tidak herniasi ke batang otak, sehingga mengakibatkan kematian nantinya, ya, menurunkan tekanan intrakranial, nah, ini nih, contohnya nih ya, ini pasien, stroke ischemic, dan terdapat, peningkatan, tekanannya tinggi sekali, ya, ini saat dibuka tulangnya, ini kebetulan yang operasi, ya, gambar saya sendiri ya, dibuka tulangnya, itu kelihatan ya, di bawah tulang, itu namanya apa keren, namanya duramater ya, nah, di antara tulang, dan selaput otak pertama itu duramater, di antara itu namanya epidural, jadi, kalau ada epidural hematom, di sini lah tempatnya, di atas durain ini darahnya, di bawah tulang, di atas durai, itu namanya epidural hematom, tapi di sini bisa kelihatan ya, teman-teman ya, itu tuh, otaknya bonjol, salahnya fotonya kurang di samping, tapi kelihatan lah, ini otaknya tegang sekali, ya, kalau pada otak normal, yang tidak ada tekan, seperti ini, kita buka seperti ini, dia akan kelihatannya, lebih relax, dan ada denyutnya, denyut, ya, baik, nah ini, karena dosaknya tegangnya, tidak ada denyut, nah, ini setelah ini, tuh, ah, yang ini kelihatan bonjol, yang kanannya, videonya ya, tuh, itu akhirnya duramaternya dibuka, tidak disambungkan dengan, lulus areal tisu, tadi duramaternya segini nih, yang cuma segini duranya, lihat ya, segini, nah, ini duramaternya segini nih, ya, begitu dibuka, duramaternya makin mengembang, berarti ini sisanya tadi ini, katanya kebayang, bengkaknya otak, otaknya seperti apa, kebayang dengan otak bengkak seperti ini, tadinya, makan ke dalam, nah sekarang dia sudah rilis ya, artinya sudah bernafas otaknya keluar, gitu, jadi dia tidak akan menekan ke tengah lagi, kalau dia menekan, menekannya keluar, nggak ke tengah, karena kalau dia menekan ke tengah, ke tengah ada batang otak, itu yang bisa menyebabkan, fatal sampai kematian, ya, jadi itu tujuan operasi stroke scheme ini, dikompresi ini aja, gitu ya, dikompresi, jadi untuk mengulai tekanan, mengulai kompresi, dekompresi, mengulai tekanan pada otak, tulangnya dibuka, ya, lalu ditutup kulitnya, ketanya tulangnya di mana, ya, tulangnya, kita simpan, ya, penyimpanannya bisa di berbagai macam-macam tempat, bisa dibekukan di sudunan suwa yang rendah sekali, bisa taruh di batang, ya, bisa ditaruh di perut, di dinding perut, bukan dalam perut, ya, di antara lemak sama otak perut, ya, di atas fasia, kita selitkan di sana, berapa lama? 1 sampai 3 bulan, ya, kemudian 1 sampai 3 bulan, ya, kalau lebih lama lagi, nanti, satu, tempurannya mengecil, yang kedua, ada risiko-risiko, otaknya, kepes, ya, nah, kalau lebih cepat, ada risiko hidrosipalus, jadi, waktu optimal untuk tulangnya dikembalikan lagi, adalah 1 sampai 3 bulan, ya, jadi nanti kalau pasiennya baik, Alhamdulillah bisa pulang, kita rencanakan untuk pasang tulang kembali, dalam 1 sampai 3 bulan ke depan, ya, oke, sudah, nah, indikasi operasi ICH, jika, ha? 5 menit lagi ya dok? Oh, nggak selesai aja, nggak? 5 menit lagi dok, nggak selesai, nggak selesai, ya, volume ICH, kalau indikasi operasi ICH, volumenya lebih dari 30 cc, cara hitungnya, ya, berikutnya lah, karena tinggal 5 menit, terus, terdapat midline shift, lebih dari 5 mili, kenapa sih datanya 5 mili mulu, ya, karena dengan 5 mili itu, itu sudah mulai terjadi herniasi, ya, menekan batang otak, kalau lebih lagi itu kan lebih bahaya, ya, menekanan pada batang otak, tentu, kubil anisopor, post-oposil sama tadi ya, nah, tujuan operasi ICH adalah sama, untuk mencegah herniasi otak, menggunakan TIK, terus, nah, terus, ya, darah itu, produk darah itu dapat menyebabkan toksisitas, ya, sehingga, darah yang ada di otak, sebenarnya darah itu ya, darah di otak itu akan diserap, nah, cuma darah itu dapat menyebabkan toksisitas seluler, sehingga dia mengakibatkan edema, nah, edema itulah nanti yang menyebabkan bisa terjadi herniasi lah, TIK-nya makin tinggi lah, ya, jadi, kalau darahnya cukup besar, sebaiknya dikeluarkan, kalau nggak dikeluarkan bisa juga sebenarnya, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nanti akan diserap, cuman mungkin akan melewati pengobatan yang lebih lama ya, dan dengan pengobatan-pengobatan yang, seperti manitol, ya, itu kan bisa merusak, minjal dan, nah, ini ya, mulai dari kiri dulu, ya, ini operasi saya semua, ini adalah, di cerebellum ya, jadi cerebellum, di cerebellum ya, itu salah satu lah ya, salah satu, darahnya, sebab darah itu kan kalau di dalam, kalau ada beku dia kayak agar-agar gitu ya, jadi nggak bisa diangkat semuanya gitu, harus bertahap, oke, ini yang ditemporal lah, kalau nggak salah ya, dia keluar segitu, oke, nah, tuh, kelihatan tuh, otaknya sudah berdenyut ya, begitu darah dikeluarkan, otaknya langsung berdenyut, begitu darahnya dikeluarin, tuh, nah, otaknya langsung berdenyut tuh ya, artinya dia udah tekan, dia berkurang, tuh, enak, ini relax otaknya, relax ya, ini juga nih, tuh, langsung berdenyut ya tuh, langsung begitu dikeluarin, gitu ya, begitulah kira-kira, nah ini, ini bukan gambar yang sama, cuman yang ini saya nggak foto post operasinya, eh, sebelum diambil darahnya, yang ini saya nggak foto sebelum ambil darahnya, jadi yang siri-kiri ini adalah stroke juga nih, saya juga nih, stroke berdarahan, otaknya bengkak sekali nih ya, bengkak sekali, tuh, lihat saking bengkaknya tuh, nggak berdenyut otaknya tuh, tuh, saking bengkaknya nggak berdenyut sama sekali, oke, ya, nah kita sekarang bandingkan, dengan yang di kanan nih, nih, sudah di, darahnya sudah diambil di sini, lubang di sini sudah diambil, tuh, sampai ada space tuh, tuh, dan berdenyut otaknya, lenyutnya, kebayang ya, tadi bengkak sekali, setelah darahnya diambil, sekarang berdenyut, tuh, ya, udah lega lah gitu, istilahnya otaknya, ya, ya gitu lah, kira-kira teman-teman ya, gambarannya ya, wah, fast, thanks, thanks, cuy, silahkan, yang mau tanya, nggak usah yang suar susah, nanti saya malu, nggak bisa jawab, oke, makasih ya dokter Eki, ini, emang stroke itu kan, luas banget ya dok ya, emang kalau cuma, dikasih waktu yang terbatas, susah, dan, ini emang, lebih ke aplikatif ya dok, yang akan banyak ditemukan, oleh dokter umum, masalah-masalah yang akan banyak, sering ditemukan, terutama di IGD pastinya, bagi dokter umum kan ya, ini udah ada beberapa pertanyaan, coba kita lihat dari yang, kalau yang mau nanya langsung juga boleh, raise hand aja, di unmute, langsung tanya ke dokter Eki, lewat chat juga boleh, ini lewat chat dari dokter Klaresta, ada yang bertanya, indikasi operasi CVA, apa saja, CVA itu, cerebral vascular accident ya, maksudnya ya, tadi ya, tadi udah dibahas ya, sama dokter Eki, indikasi operasi, untuk stroke, baik yang iskemik, maupun yang hemorragik, mungkin, boleh dirangkum lagi dok, kalau yang iskemik, secara singkatnya, gimana untuk yang iskemik, apa indikasi tindakannya, yang ICH, apa indikasi tindakannya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya dok, ini, aku dengar suaranya putus-putus, aku ngomong putus-putus juga gak, kayaknya koneksinya jelek deh, dokter sih terdengar jelas sih dok, di saya dok, halo, 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 ya, terdengar jelas dok, di saya dok, suara dokter, halo, ya, halo dok, halo dok, terdengar dok, ya, mohon maaf, dokter Reki sedang, coba, koneksi, bermasalah, sedang coba, menyambungkan kembali, sebentar ya, halo, 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 ya, terdengar dok, nyambung ya, udah ya, nyambung dok, kayaknya koneksi dokter dok, soalnya suara dok, ya tadi kayaknya sinyalnya sengaja deh, pas gue ditanya, dia sengaja putus-putus, jadi, biar yang ditanya gitu, padahal udah spesialis ya dok, biasanya tuh, sengaja matiin wifi, sengaja matiin wifi-nya, biar kesannya putus-putus gitu, ya ada apa pertanyaannya, betul mandak, indikasi operasi, indikasi operasi, iya, untuk sirabra faskoreksiden, tadi kan udah ya dok, mungkin lebih singkatnya aja, masing-masing, kalau iskemik apa, hemorajik apa, indikasi tindakan, maupun operasinya dok, sebelum, ini karena cukup banyak pertanyaannya, terdengar gak dok suaranya? Halo, halo? Iya, halo, selamat pagi dok. Sudah jelas? Sudah, sudah. Sudah, sudah, langsung aja ya. Jelas gak? Jelas gak? Jelas dok, jelas dok. Oke, jadi pada, kalau stroke iskemik, ya stroke iskemik, kalau stroke iskemik itu, ini operasi ya, bukan thrombectomy ya, kalau operasi, itu, jika ada tanda peningkatan tekanan intrakranial ya, biasanya pada edema malignan yang kita sebutnya, apa tanda edema malignan itu, bisa satu, pada klinis, terdapat, publik anisocor, pada penerisan fisik, penerisan fisik, yang terhadapkan kupil anisocor ya, terus, kalau, atau terdapat papil edema. Dua, pada secara radiologis, terdapat, ada midline shift lebih dari 5 mili. Nah, itu tuh. Jadi, tujuan operasi pada stroke iskemik hanya untuk, mengurangi tekanan intrakranial, dengan cara dekompresi. dikompresi dengan mengurangi tekanan di otak. Begitu. Itu tujuan pada operasi. Ini kita yang ngomong operasi emergensi ya. Kalau untuk operasi yang lain adalah macam-macam juga. Ada operasi untuk nyambung pembuluh darah, juga bisa ya, tapi itu masih dalam tahapan penelitian. Nah, kalau untuk stroke perdarahan, itu indikasi operasinya adalah satu, jika terdapat perdarahan lebih dari 30 cc. Karena apa? Pada, pada stage studinya, dengan massa di otak yang lebih dari 30 cc, itu akan menyebabkan tekanan intrakranial, dan bisa menunjukkan herniasi. Yang kedua, jika terdapat midline shift lebih dari 5 milimeter, atau pada penulisan fisik, kita temukan adanya pupila anisocor. Itu aja indikasinya. Oke, terima kasih, dok. Jadi, buat sejauh dokter nih, kalau ketemu tanda-tanda bahaya, seperti itu ya, dok, peningkatan TIK, kalau untuk yang, apalagi kalau yang ICH, tadi ada tanda-tanda midline shift, intinya, volume darah besar, itu mungkin harus segera persiapan operasi, menghubungi atau edukasi ke pasiennya, dok. Kemudian ada pertanyaan lagi, dok, dari dokter Farah, mungkin dokter Reki juga bisa lihat nih, ada pertanyaan dari dokter Farah. Pasien dengan gejala klinik stroke, dengan hasil CT scan normal, karena dilakukan kurang dari 24 jam setelah onset, apakah perlu dilakukan CT scan ulang setelah waktu tertentu? Kemudian, yang kedua, ada pasien dengan kontraindikasi pemberian manitol, dengan fungsi ginjal, apakah ada alternatif pengganti manitol? Tadi sudah ya, dok ya, dengan pemberian hiperosmolar terapi. Yang ketiga, kapan kita memutuskan untuk memberhentikan pemberian manitol pada pasien, dan bagaimana cara tapering off-nya? Nah, silakan dok. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, kalau misalnya rumah sakitnya tidak berkeberatan, boleh-boleh aja sebenarnya, kalau jelas itu stroke. Tapi kalau dari dokter Farah tadi bilang, pasiennya jelas klinik stroke, ya berarti itu memang stroke ya. Apalagi kalau sudah 24 jam, biasanya kita lebih jelas lagi, itu nanti ke jalannya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya rumah sakitnya ada fasilitas, atau dari memperbolehkan, ya kan berhubungan dengan BIN, biasanya apalagi BPJS, gitu ya, silakan aja, silakan saja, dan lebih baik malahan kalau mau dilakukan, untuk memastikan diagnosis, gitu ya, karena kalau memang stroke, kalau 24 jam harusnya sudah kelihatan. Karena biasanya, terkadang di bawah 6 jam itu, kadang-kadang belum kelihatan tuh. Silakan aja, boleh, ada tempatnya, kalau akan setiskan kepala ulang. Tapi kalau memang klinisnya sudah jelas, dan mungkin terkendala, ya terkendala dengan non-medis lah ya, administrasi, misalnya BPJS, asuransi, atau pembiayaan, kalau sudah jelas, ya kita observasi saja dulu. Kecuali, kecuali pasiennya kondisi klinisnya semakin memberat. Misalnya, tadi pasiennya gajahnya 13, dilihat besoknya loh, kok turun ke jadi gajah 9 atau 8, itu harus dilakukan, mengakseskan kontrol ya. Kenapa? Takutnya, infarknya semakin luas, dan menyebabkan edema malignan. Nah, edema malignan, turun ke cacanya, kita lihat, ternyata di scan kontrol, edema yang besar sekali, ada intensif BPD 5 mili, yaudah, itu mau nggak mau, harus dilakukan operasi dikompresi ya, dibuka tulangnya. Itu satu. yang kedua, pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, atau gangguan elektronik imbalans, gitu ya, nggak kan, kalau dikasih manetol, nanti akan memperburuk kerja ginjal ya, atau memperburuk hipernatremia, atau hipernatremia-nya. Itu bisa diberikan dengan hiperosmoloterapi ya, hiperosmoloterapi itu natrium, kita memberikan pasien dengan natrium tinggi, hipernatremia, dibikin natriumnya tinggi, 150-160, dan osmololitasnya itu dibikin tinggi. Nah, cuman, persyaratannya ini harus ketat ya, karena kan kita memberikan NHL 3%, tuh, kita berikan NHL 3%, itu untuk mencapai target kita itu, di literatur itu dikatakan harus dilakukan pemulisan tiap 4 jam, gitu. Nah, kalau kita lakukan pemulisan yang lebih dari itu, ditakutkan nanti ketinggian, natriumnya hipernatremia, bahkan itu akan menyebabkan bahaya kepada pasien. Cuman ya, kalau kira-kira sudah ada pengalamannya, ya boleh saja. Saya cukup sering, cukup sering melakukan hal itu ya, jika pasien dengan gangguan ginjal, kan pasien dengan stroke ini biasanya di pasien hipertensi lama ya, pasien dengan hipertensi lama, pasti ginjala sudah biasa, ginjala sudah terganggu, nah itu, kita berikan hiperosmolaterapi. Yang ketiga, pertanyaannya, apa tadi? Tanya yang ketiga. Tidak ada, kan? Kapan diberhentikan manitol, cara tapering off-nya dok? Cara tapering off-nya, ya jadi manitol itu, manitol itu paling cepatnya per 6 jam ya teman-teman ya, per 6 jam sampai per 8 jam. Jadi sebenarnya melihat klinis, tapi tidak boleh lebih dari 7 hari juga, tidak boleh lama-lama. Dan harus di tapering off, karena takutnya ada rebound. Kalau rebound itu malah nanti meningkatkan TIK, jadi harus mulai pelan-pelan. Kalau saya sih biasanya, 2 hari pertama 4 per 6 jam, 2 hari berikutnya per 8 jam, 2 hari berikutnya per 12 jam, 1 hari, 1 hari itu per 24 jam, jadi pas 7 hari. Tapi harus dipantau juga ya. Kalau misalnya dalam perjalanan pembelian manitol, per 6 jam, hari kedua, natriumnya naik, fungsi jalan memburuk, itu harus diturunkan ya, sehari-sehari, langsung besoknya 3 kali, besoknya per 8 jam, besoknya per 12 jam, langsung di stop, mulai bertahap dengan hiperosmoloterapi. Nah, kadang-kadang kita beruntung, kadang-kadang pasien itu sudah hipernatriumnya sendirian, hipernatriumnya sendiri, yaudah nggak apa-apa, manitol kita turunkan, hipernatriumnya dipertahankan gitu. Oke, terima kasih dokter Eki, kalau misalnya dari peserta yang bertanya, tadi dari dokter Karesta, maupun dokter Farah, masih kurang jelas, bisa nanya langsung lagi, kalau ada dokter Eki, atau nanya di chat juga nggak apa-apa. Boleh, DM aja Iki. Iya, atau DM IJ, atau ke email tadi, yang sudah ditampilkan oleh dokter Eki. Selanjutnya dari dokter Nur nih dok, ini kayaknya dari pengalaman pribadi nih, jadi gimana membedakan stroke dengan hati emergensi, karena hati emergensi itu kan datangnya juga mungkin menyerupai klinis stroke, ada lemas dan pusing, lebih dari 180 per 100, dan kalau nggak ada anti-hipertensi injeksi, untuk kata laksananya bagaimana? Tadi kan tadi kata dokter, dengan menggunakan dikardipin kan ya dok. Kalau yang kedua, ini pertanyaan dari dokter Nur juga, menegakkan diagnosis untuk pasien yang tidak sadar, tapi tidak tahu kondisi atau riwayat sebelumnya bagaimana. Yang ketiga, bagaimana membedakan pasien dengan avasia, atau memang GCS yang komponen V-nya itu memang rendah dok? Sudah dok. Oke. Satu-satunya apa? Yang pertama, cara membedakan, jadi hati emergensi itu kan hati-nya ada hipertensi yang sudah terjadi perusahaan pada target organ ya. Itu kan definisi hati emergensi dulu, pas sekolah sih itu dulu waktu S1. Masih itu kan definisinya ya? Masih dok, ada target organ. Ada perusahaan pada target organ ya. Pasien datang, dia yang ditanyakan adalah dengan penuh sedaran gitu ya. Klinisnya ada lemah, ada pusing, tensi tinggi, gimana bedainya mas? Halo dok, sudah jelas dengarnya dok? Ada lemah. Ada lemah, ada pusing, ada tensi lebih dari 180 per 100. Halo dok? Halo dok? Halo? Ya dok? Halo 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 dok? Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. terima kasih. terima kasih. E1, terima kasih. 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 Ph. Terima kasih. Betul. nih dok, laporan temuan apa saja yang penting dilaporkan untuk dokter berdasara kalau ada pasien stroke oke, yang tadi aja dok yang Allah saya bilang tadi, pasien stroke misalnya dokter sudah melakukan analisis, misalnya fisik, penunjang sudah sampai penunjang misalnya ya berarti melaporkan pertama seperti biasa ya, identitas, jangan lupa nama, pasien atau mau dengan tamaran, tapi nama lah biar keinget ya, nama usia, jenis kelamin ceritanya yang singkat-singkat aja pasien, penunjang kesadaran satu hari yang 24 jam yang lalu sebelum masuk rumah sakit setelah itu, baru datang karena baru ada keluarga yang mengantar misalnya ya, pada tidak ada misalnya ada muntah apa enggak, ada kejang apa tidak, gitu ya, apakah selama dari rumah ada penunjang kesadaran atau tidak, itu juga diceritakan jadi kita tahu, oh ini progresif ternyata, gitu ya, jadi dokter berdasar saya harus jawab paham, oh ini ada progresifitas nih berarti mungkin ada pemikiran harus dilakukan tindakan sesuatu, satu tindakan baru dilaporkan tentang pemilisan fisik yang penting-penting aja dok yang penting itu adalah pertama GCS GCS itu paling penting ya laporkan ya, E-nya berapa, M-nya berapa, V-nya berapa karena biar datang-datang bisa membayangkan masuk akal enggak nih, ya ceritanya gitu yang kedua, pupil pupil itu juga penting, dilaporkan pupilnya bagaimana sokor, misokor, ukurannya bagaimana kalau laporkan kalau bisa, ya, kalau misalnya memang ada waktu laporkanlah misalnya defisit-defisit neurologis yang ada di tubuhnya ya tapi susah kalau pasien yang enggak sadar, susah ya itu menurut saya enggak poin penting lah terus motoriknya bagaimana mas sensoriknya kalau bisa bagaimana nah, udah itu aja saya rasa ya, yang lain TTV standar lah ya TTV dilaporkan terus hasil CT scan dilaporkan lab-lab penunjang dilaporkan mungkin yang mengarah mengarah ini ya dok kalau pada saraf apakah pasien ini perlu dilakukan operasi atau tidak ya dok lebih ditekan ya, nanti kan begitu dilaporkan si dokter berdasarnya melihat membandingkan juga kan anonisis, fenomenal fisik, dan imaging-nya nah, kalau memang kelop enggak ya nah, kelop enggak itu gitu ya kadang-kadang kan sering menjalankan waktu kan bisa bisa kebayang juga ya dari cerita tuh let's scan-nya kayaknya enggak gini deh tapi dokter enggak enggak usah pusing-pusing laporin yang penting-penting aja gitu ya seperti itu tadi oke, makasih dok ini nih ada lagi yang bertanya dok tentang anti hipertensi mungkin sebenarnya enggak jauh beda deh pertanyaan sebelumnya ini pemberian anti hipertensi pada kasus stroke iskemik kapan bisa dimulai dan juga kapan menunda memberikan anti hipertensi pada onsite stroke baru jadi ini dokter Mary ini bingung nih karena spesialis saraf di tempatnya kadang ada menunda pemberian anti hipertensi karena benar tadi seperti yang dokter Eki katakan karena bisa menyebabkan semakin hipoperfusi dan memperburuk penumberannya jadi kalau secara singkatnya nih gimana maksudnya kapan diberikan anti hipertensi kapan menunda diberikan anti hipertensi pada kasus stroke sesuai ini dok sesuai guidelines yang kita bahas tadi sampai saat ini belum ada konsensus atau kesepakatan ataupun randomness control trial yang menyimpulkan sekapan maksudnya seberapa besar penurunan tekanan darah pada pasien dengan stroke iskemik yang ada itu adalah konsensus tentang pada pasien-pasien akan dilakukan IV thrombolisis ataupun dengan mechanical thrombectomy gitu ya tapi kita memegang prinsipnya aja nih jadi kalau pasien-pasien dengan stroke iskemik kalaupun mau menurunkan tekanan darah kalaupun mau misalnya tekanan darah sampai sampai 220 ya itu kan udah gak mas makal ya itu silahkan diturunkan mungkin sampai di bawah 180 ya tapi jangan terlalu rendah karena satu itu adalah mekanisme fisiologis tubuh yang saya bilang tadi yang kedua demi menyelamankan area penumbra ya biar area penumbra tadi tetap mendapatkan perfusi jadi tidak menjadi infat seperti itu kalau untuk untuk menjawabnya mungkin saya kalau ya kalau saya saya praktekkan sehari-hari untuk pasien stroke iskemik saya memberikan anti-hipertensi tapi saya targetkan tekanan darahnya sistolnya gak rendah-rendah saya targetkan sistolnya di 160-170 saya gak pernah bikin sampai 140 karena apa untuk mencukupkan untuk mencukupkan perfusi keotanya tadi karena kita gak bisa melawan juga fisiologis tubuh kan jadi itu memang salah satu fungsi fungsi pertahanan tubuh kita untuk mencukupkan keotak jadi kalau saya prakteknya yang saya lakukan ini gak ada gagang sini karena gagang itu gak berkata apa-apa jadi saya ambil kesimpulannya seperti itu terlalu tinggi juga berbahaya kalau rendah juga berbahaya kalau rendah juga berbahaya ya saya ambil tengah-tengahnya aja gaya langsinya gak ada sampai sekarang gak ada kesepakatan ini yang terbaik yang terbaik belum ada mungkin mungkin sedang berjalan ya penelitiannya tapi ya kalau berjalan mungkin 2 atau 3 tahun lagi mungkin ya kan butuh kalau menunda intinya yang harus ditunda adalah bila pasien hipotensi pasti harus ditunda anti-hipertensinya mungkin hitung MAP-nya dilihat dari MAP-nya kalau target MAP kan minimal biasanya 80 ya dok dalam kondisi ICP meningkat mungkin bisa dilihat dari apa? 60 bukan CPP-nya oh aku salah ya 80 ntar 50 dong apa? kalau ICP-nya sekitar 20 gak apa-apa kasih 80 ya ICP-nya nih misalnya kan meningkat 20, 30, 80 oh belum nyampe ya dok berarti 90 ya dok 90 90 lah ya 90 100 ya dok 90 100 lah tapi kalau iskemik tinggiin dikit gitu ya aku ngomong ini gak ada dasarnya sebenarnya jadi karena dari yang saya gak ngasih pemberitahuan apa-apa ya kita ambil disitu aja gitu oke dok ada lagi nih dok dari dokter Tania ini sih nomor 1 pertanyaannya untuk petalaksana farmakologi awal yang bisa diberikan sebelum diperiksa CT scan itu udah dibahas tadi ya tidak diketahui ada riwat apa diberikan apa yang penting mungkin kalau hipertensi bisa diberikan obat tapi juga diperhatikan tensi awalnya dan jangan jangan lama-lama disimpan kalau emang udah ciri gastro ya langsung rujuk aja dok untuk pemeriksaan lebih lanjut dan ada yang dengan fasilitas dokter Saraf yang kedua ditanyakan gambaran hipodens pada SNH struktural hemorajin dan SDH kronik perbedaannya gimana perbedaannya ya itu ya dok ya dari lokasinya dok ya perbedaannya ya kayaknya oh mungkin aku aku maksudnya dokter dokter pernah dapet pasien ya mungkin subdural hematomnya sudah luas dan sudah kalau subdural hematom baru kan masih hiperdense masih putih mungkin sudah kronik ya subdural hematom kronik terus keliatannya kayak jaringan hipodens gitu kalau hidup ya nah itu akan kelihatan tuh maksudnya kalau misalnya dia subdural itu batasnya akan jelas sekali batasnya jelas jadi apa kelihatan ada girus-girusnya di pinggir-pinggirnya terus di daerah yang subduralnya itu tidak ada girus-girusnya gitu nah kalau pada stroke ischemic di daerah yang hipodensi itu masih terlihat tuh girus-girusnya nah itu aja yang bedanya dok gitu ya itu bisa bisa terjadi bisa masuk akal bagi teman-teman yang jarang melihat jadi keraguan ya saya bisa paham itu sama ini ya dok tadi dokter jelasin juga kalau misalnya stroke ischemic lokasi hipodensi itu mengikuti teritori vaskularisasi pembuluh darah antara A, M, atau P gitu ya dok tapi saya bisa tangkap nih yang di datar siapa yang tanya sorry saya bisa memahami yang datar Tania tanya ini pasti beliau ini bingung kan SDH pasti SDH yang kronik tapi pernah juga ketemu stroke ischemic yang di M2 nah stroke ischemic M2 itu kan di pinggir-pinggir tuh di pinggir-pinggir tuh hipodensinya pernah juga mungkin ketemu pasien dengan SDH kronik yang di pinggir-pinggir juga jadi saya bisa pahami jadi gitu aja Tania perbedaannya ya kalau misalnya di stroke ischemic kelihatan ada masih ada girus-girusnya di bagian hipodensinya tapi kalau SDH itu enggak akan kelihatan sekali berbeda gitu oke dok nih karena waktunya juga sudah habis dok mungkin kita tutup saja untuk webinar kali ini bagi peserta yang masih ingin bertanya bisa tadi langsung menghubungi dokter Eki di IG-nya at reki setiawan atau ke email juga kemudian tadi juga bagi yang berminat untuk mendaftar bagi bimbingan ujian PPDS di I-PASS course bisa juga langsung ke IG-nya I-PASS terima kasih banyak dokter Eki sudah hadir malam ini meluangkan waktunya memberikan ilmunya kepada saya dan juga peserta webinar kali ini semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu terima kasih juga kepada semua dokter dan peserta I-PASS course peserta webinar malam ini sudah hadir semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekan di kehidupan sehari-hari izin saya menutup acara ini mohon maaf jika ada salah terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya dokter Eki terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih semuanya